Intro Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, Mohamad Mutofid, akan segera mengaktifkan terminal wisata terpadu yang berlokasi di Desa Paniis. Terminal yang sukses dibangun dan diresmikan pada November 2021 ini, sangat disayangkan banyak pihak, karena hingga April 2023 selalu terlihat sepi tanpa aktivitas. Padahal dari sisi bangunan seperti area terminal, kantor, aula penumpang, bangunan pertokohan, hingga fasilitas umum sudah tersedia dalam keadaan masih baru. Di selam monitoring arus lalu lintas libur lebaran menuju objek wisata di Kecematan Pasawahan pada Rabu 26 April atau H4 Lebaran, Kadisub optimis dengan dukungan para pengelola wisata sekecematan Pasawahan, terminal tersebut dapat beroperasi sesuai harapan. Di antaranya dengan merencanakan terminal wisata terpadu menjadi titik turun para wisatawan dari luar kota. Selanjutnya wisatawan dijemput pengelola objek wisata dengan angkutan shuttle yang disediakan. Adapun pengadaan kendaraan ini masih dalam tahap sosialisasi dan diskusi dengan pengelola objek wisata. Rencana lain yang mungkin dilakukan mulai bulan Mei mendatang adalah melanjutkan program Kuningan Caang. Sebuah program Bupati Kuningan sejak 2018 menargetkan pemerataan lampu penerangan jalan umum sekuningan sebanyak 16.000 titik. Kini tersedia 7.000 PJU akan disebar sepanjang 2023, termasuk penambahan PJU dari terminal wisata menuju objek wisata. Lebih dari itu, Disub telah menyiapkan 500 lampu PJU tematik atau PJU bercorak seni berornamen kuda kuningan. PJU jenis ini akan dipasang di seluruh objek wisata taman dan sejumlah landmark kuningan. Lampu PJU tematik ini ditargetkan mulai dipasang awal Mei, salah satunya objek wisata talaga biru. Kehadiran PJU tematik di tempat wisata diharapkan dapat memungkinkan para wisata kuningan memperpanjang jam operasional hingga malam hari dan membangkitkan perekonomian di masyarakat. Seperti apa? Alhamdulillah ini lancar, tidak ada kemacetan, masyarakat normatif. Hanya kedepannya kita akan memaksimalkan terminal wisata yang ada di bandis. Kita juga akan melengkapi persaranannya, persaran jalan. Yang antara adalah penerangan jalan umum. Parah disisi kami, kita ada program gunungan caang. Selain menerangkan di tiap desa juga objek wisata. Ini salah satunya adalah sito kicirem atau talaga biru. Nanti ini ada kolaborasi.